Intro Dalam rangka memperingati dan memerihakan harulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022, pemerintah daerah setempat mengadakan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya tradisi lombok bekarang serkap yang diadakan pada Rabu sore 23 November 2022 di belayah ekskolam Taman Rekreasi Bebeyan Muarabulian. Acara lombok bekarang tersebut terbuka untuk umum untuk masyarakat bumi serentak Ba'argam, mulai dari kalangan anak-anak dan khusus orang dewasa yang sudah memiliki pasangan. Lombok bekarang ini dibuka langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan juga dihadiri para pejabat serta ratusan masyarakat Kabupaten Batanghari. Muhammad Fadil Arif, orang nomor satu di Kabupaten Batanghari ini, mengatakan bahwa lombok bekarang ini merupakan salah satu tradisi masyarakat bumi serentak Ba'argam sejak dahulu. Bekarang ini sangatlah perlu dilestarikan agar generasi muda dapat mengenali budaya-budaya yang sudah ada selama ini. Selain itu, budaya bekarang ini juga merupakan tradisi yang digelar saat musim kering datang, yang dipastikan di setiap rusun sering menerapkan perlombaan bekarang ini. Untuk diketahui, sebelum perlombaan dimulai, pemerintah telah menyebarkan berbagai jenis ikan ke dalam kolam, mulai dari ikan patin, emas, dan ikan lokal lainnya. Bagi yang mendapatkan ikan emas dengan berat tertinggi, maka akan mendapatkan hadiah uang tunai 1,5 juta rupiah, dan peringkat kedua mendapatkan 1 juta rupiah. Bagaimana adat budaya yang ada di Batang hari ini kita lestarikan? Bahwa sebelum orang memulai menanam badi, biasanya diikuti dengan memandalkan ikan dengan cara bekarang ini. Tapi bekarang dalam artian untuk kebersamaan ya. Beda dengan bekarang orang ini itu beda pula. Dan ini yang kita coba lestarikan di inisiasi oleh di sebuah rapar Kabupaten Batang hari. Semoga keluarga kita sebagian tahu dengan sejarah leluhurnya, sebagian tahu dengan budaya yang ada di Kabupaten Batang hari.